Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah melantik 110 nama yang mengisi posisi menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin. Mereka terdiri atas 7 Menteri Koordinator, 41 Menteri Teknis, 56 Wakil Menteri dan 5 Pejabat Setingkat Menteri termasuk Jaksa Agung dan Kepala Staff Kepresidenan. Dibandingkan era Presiden ke-7 Joko Widodo yang hanya memiliki 34 kementerian, jumlah kementerian di masa pemerintahan Prabowo Gibran mengalami beberapa pengembangan. Sejumlah kementerian terpantau dipecah menjadi kementerian baru, sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Dari 48 kementerian, 21 diantaranya merupakan hasil pemecahan dari 9 kementerian pada periode sebelumnya. Salah satu kementerian yang dipecah adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Presiden memecah kementerian ini menjadi dua Kemenko baru, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Koordinator Masyarakat. Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkum HAM, menjadi tiga kementerian baru, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di bidang pendidikan, Presiden turut memisahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendik Butristek menjadi tiga kementerian. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran bukan menjadi kabinet gemuk, namun menurutnya menjadi lebih fokus. Ada banyak menko itu yang akan mengkoordinasikan kementerian-kementerian, tapi teman-teman jangan salah paham, justru kementerian sekarang jadi ramping. Satu kementerian kemarin yang organisasinya gemuk, sekarang dipisah-pisah jadi ramping organisasinya. Jadi bukan kementerian gemuk, yang kementerian yang badannya besar-besar sekarang malah dipisah-pisah jadi ramping loh itu. Ya tapi kan itu konsekuensi, kementerian kan harus ada yang memimpin, harus ada yang mengendalikan kementerian itu. Jadi ini nanti menurut saya sih akan jauh lebih efisien ya, karena pekerjaan mereka jauh lebih fokus. Jadi mungkin sebutannya bukan kabinet gemuk, tapi kabinet yang jauh lebih fokus. Jadi misalnya PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumah Rakyat sekarang sudah lebih fokus. Ada Kementerian Perumah Rakyat, ada Kementerian Kehutanan sekarang lebih fokus dia, gak gemuk lagi. Kementerian Lingkungan Hidup juga sekarang lebih fokus, gak gemuk lagi dia, gak digabung-gabung. Jadi bisa kalian bayangkan sekarang organisasi yang kemarin gemuk justru sekarang jadi lebih ramping. Kalau soal ada kepala kementeriannya yang jadi menteri ya itu kan konsekuensi dari organisasi. Selain memecah kementerian, Presiden Prabowo juga menambah satu kementerian baru, yakni Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya bidang tersebut merupakan ranah dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Lantas apa saja tantangan awal Kabinet Merah Putih? Apakah banyaknya kementerian akan menjadi beban negara? Ataukah justru membuat Kabinet menjadi lebih fokus dan tepat sasaran? Tim TV One menggabarkan. Pemirsa ketika Kabinet sudah dibentuk, masyarakat keinginannya sangat sederhana. Bisakah menteri-menteri tersebut bekerja atau langsung bekerja dan memberikan wujud nyata dari kinerja mereka? Mengingat untuk Kabinet Gemuk ini ada kementerian baru yang dibentuk, bahkan juga kementerian yang dipecah pemirsa. Ada yang mengatakan bahwa tantangan terbesar dari Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto adalah tantangan birokrasi. Seperti apa? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia? Malam pengamat kebijakan publik kita sudah ada di sini Pak Trubus Radiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Dan saya juga telah tersambung dengan Bang Habibur Rahman yang hari ini ternyata Bang Habib sudah dilantik ya. Komisi 3 ya Bang Habib ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Iya. Betul, betul. Bang Habib karena ini merupakan bidang atau komisi abang yang membidagi masalah hukum. Nah kira-kira Kabinet baru Pak Prabowo Subianto nanti bisakah bekerja maksimal? Kita tahu negara kita negara hukum jangan ada yang menabrak konstitusi. Mengingat Kabinet sebelumnya itu kan peraturan Menteri begitu banyak, peraturan-peraturan di daerah juga banyak. Harmonisasinya terbayang akan seperti apa seharusnya Bang? Ya, sebetulnya kalau kita melihat beberapa survei yang dilakukan lembaga survei, respon masyarakat terhadap pengumuman Kabinet dan para pembantu Presiden Prabowo Subianto ini sangat-sangat maksimal, sangat positif sekali. Sampai tingkat kepuasannya menyentuh angka lebih dari 84 persen. Peraturan-peraturan begitu. Ini kita syukuri karena masyarakat sepertinya memahami betul apa yang disampaikan oleh, baik oleh Pak Prabowo maupun para jurubicara, apakah jurubicara Partai Gerindra, apakah pihak dari pemerintahan ya, eksekutif. Bahwa Kabinet ini tidak dapat dikatakan gemuk, tapi memang Kabinet yang lebih fokus. Dan justru ini untuk merespon, merespon apa yang sering kita rumuskan dalam evaluasi 5 tahun terakhir. Kita ini kan sebagai bangsa harus terus mengevaluasi diri. Bukan persoalan siapa yang menjabat sebelumnya, tapi makin ke depan kita mau ngecek ya, apa yang kurang bagus, apa yang kurang lengkap, itu lalu kita perbaiki dan kita lengkapi. Di antaranya, misalnya, terlalu gemuknya struktur kementerian-kementerian di pemerintahan sebelumnya. Di Komisi 3 nih, tempat saya duduk saat ini, saya duduk di kursi ketua Komisi 3, selama 5 tahun selalu dikeluhkan soal Kemenkumham yang terlalu banyak dirjen, yang kerjanya itu nggak relate satu sama lain. Misalnya, dirjen administrasi hukum umum. Itu nggak ada kaitannya dengan dirjen pemasarakatan. Dirjen peraturan pemerintahan, PP. Nggak ada kaitannya dengan dirjen imigrasi. Nah sekarang, tambah lagi ada dirjen HAM. Kemenkumham waktu itu nomenklaturnya, orang taunya cuma Kemenkum. Karena HAM-nya itu dilupakan. Nggak pernah dibicarakan, apalagi digarap secara serius. Nah sekarang dibikin fokus. Bahkan ya, kita menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki kementerian HAM secara khusus. Ini mendapat apresiasi juga dari para penegak HAM, aktivis penegak HAM internasional, bahwa kita concern terhadap persoalan-persoalan HAM, sampai-sampai ada kementerian yang mengurusi khusus soal HAM. Ini kan nomor itu serantai birokrasi. Kalau kemarin, ya dua periode orang lupa. Ingatnya, namanya Kemenkum HAM, tapi praktiknya hanya Kemenkum. Rapat-rapat di komisi-komisi juga begitu kemarin. Nah sekarang sudah fokus ya, kementerian-kementerian lain juga, lalu ada di bentuk badan-badan baru juga yang memang fokus, mengurusin misalnya nanti ada badan haji dan lain sebagainya. Ini justru merespon keluhan panjangnya rantai birokrasi ya, yang banyak kami juga dengar dalam rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat ini. Sehingga kami yakin ya, kami yakin dengan struktur yang banyak yang baru ini ditambah lagi semangat ya, baik dari Pak Prabowo maupun para pembantunya untuk all out segera melayani, kami yakin ke depan apa namanya kerja-kerja melayani rakyat akan semakin maksimal. Contoh hari ini Mbak Caca, ya baru dua hari Pak Prabowo dilantik, sudah keluar penetapan tentang kenaikan tunjangan untuk kesejahteraan hakim. Ingat beberapa hari yang lalu, ya beberapa minggu yang lalu, ketika Pak Prabowo belum dilantik ada RDPU. Kami menjerap aspirasi dari para hakim yang mengeluhkan soal kesejahteraannya. Langsung ditindaklanjuti, tidak sampai sebulan ya, sudah dilaksanakan sebagian dari kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim. Nah ini saya pikir salah satu contoh ya, bahwa sekarang ini kita langsung kerja Gaspol bersinergi antara eksekutif dengan legislatif. Kedepan inilah yang akan terus kita maksimalkan, Mbak Caca. Oke, Pak Trubus setuju tidak bahwa itu bisa diselesaikan dengan cepatlah Gaspol, mengingat membentuk struktur kementerian baru atau memecah struktur kementerian menjadi tiga, itu butuh waktu berapa lama Pak Trubus? Iya kalau pengalaman sebelumnya, dulu kan ada kementerian, kementerian kementerian dipecah dari kementerian Ristek Dikti dulu ada, ternyata itu butuh proses hampir satu tahun untuk penyesuaiannya gitu, artinya tidak secepat yang dibayangkan. Nah kemudian kementerian itu karena nggak efektif, akhirnya dikembalikan lagi jadi kementerian Ristek lah namanya itu, jadi satu lagi. Jadi itu contoh, tetapi nanti kita lihat ke depan, sepertinya ya mesti tarik-menarik kepentingan, tarik-menarik kemenangan, dan ekosektoral ini yang menjadi tantangan tersendiri, Mbak, dimana kemudian mestinya masing-masing kementerian yang dulunya satu, kemudian dipisah, ini kan merasa ada pemimpinnya satu-satu, sehingga komandannya yang beri, kalau di tingkat publik sebenarnya harapannya yang penting segera kerja, kemudian juga masyarakat bisa merasakan. Tapi persoalan kalau di daerah, pertanyaan ini Bapak saya siapa? Bapak saya kok banyak amat? Jadi ini yang harus juga dijelaskan oleh pemerintah dalam hal ini kepada masyarakat berumumnya. Niatannya baik pemirsa ya, membentuk atau memecah kementerian, tapi kita tahu bahwa butuh waktu, tadi setahun kata Pak Trubus untuk memecah atau membentuk kementerian baru pemirsa, sementara ketika butuh waktu berusaha selama, pelayanan publik ini terganggu. Nanti Mbak Habib akan menjawab bahwa, sektor hukum ini nggak boleh terganggu, pelayanan publiknya, harus cepat, segera, sesaat lagi di Apakabar Indonesia Malam. Ya, kembali lagi di Apakabar Indonesia Malam, Mbak Habib, kata Pak Trubus tadi sebelumnya bahwa, untuk membentuk atau memecah kementerian itu, 6 bulan hingga 1 tahun, butuh waktu seperti itu. Kita tahu pasti akan ada percepatan, tapi kalau butuh waktu lama ini kan, takutnya mengganggu pelayanan publik, sementara sektor hukum tidak boleh terganggu. Satu hari pun ini seperti apa, Mas Habib? Ya, saya pikir kita cermati, kita dalami masukan dari rekan-rekan, termasuk dari Pak Trubus. Cuma memang saya memberikan gambaran bahwa, sebenarnya masalahnya justru tidak serumit yang dibayangkan teman-teman. Misalnya ya, terkait kementerian hukum dan HAM dari 1 menjadi 3, itu kan dipisahkan, itu kan berdasarkan penyusunan dirjen sebelumnya. Jadi strukturnya sudah ada, tinggal yang tadinya jabatannya dirjen, menjadi apa namanya menteri. Soal kantor itu hal yang teknis. Bisa saja di satu gedung ada tiga menteri. Kenapa enggak gitu loh? Soal hal-hal apa lagi? Saya pikir enggak perlu waktu sampai setahun. Seminggu pun, bahkan sebelum pelantikan pun, kalau sudah terinfo dengan jelas, sudah bisa langsung dimaksimalkan. Yang namanya sinkronisasi ini. Jadi saya dapat pastikan, dengan semangat yang diusung oleh Pak Prabowo ini, justru bukan ingin menghambat, bukan ingin memperlambat, tapi justru ingin mempercepat, ingin sesegera mungkin rakyat merasakan apa yang dikerjakan oleh parna pemimpin. Ini bagian dari akselerasi yang dilakukan Pak Prabowo supaya lebih cepat. Kita tahulah, sebelum dilantik pun sudah banyak hal, sebetulnya karena adanya sinkronisasi yang maksimal dengan pemerintahan sebelumnya, sudah banyak hal yang sudah, quote-unquote, mulai disesuaikan dengan kebutuhan kerjanya Pak Prabowo. Kita berterima kasih sekali dengan Pak Jokowi yang memberikan ruang begitu bebas kepada kami, kepada Pak Prabowo untuk bisa membuat yang namanya kerja-kerja yang berkesenambungan dengan pemerintahan sebelumnya. Jadi walaupun secara formel mungkin banyak perubahan-perubahan, tapi secara substansi, saya pikir ini justru membuat lebih fokus. Jadi tidak akan ada layanan terhadap masyarakat yang terputus. Coba Anda bayangkan, belum dilantik saja, kita sudah kerja untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Karena itu diakui gitu kan ya. Dalam waktu dekat, kami bahkan sudah akan segera mengesahkan yang namanya undang-undang jabatan hakim. Jadi bukan hanya kesejahteraan, tapi pengaturan soal jabatan, soal hal, tupoksi para hakim, kita akan maksimalkan di undang-undang yang baru ini bekerjasama dengan, bekerjasama antara eksekutif dan legislatif. Oke, baik. Bisa kok Pak Trubus, kalau misalnya mau, nggak usah 6 bulan setahun, 1 minggu juga bisa. Untuk urusan teknis, tapi kalau untuk kita lihat, perlu tidak sih ada peraturan menteri baru mengingat ini kementerian ada dipecah, ada kementerian baru, atau bagaimana? Mungkin 1 minggu peraturan menteri dibentuk. Iya, kalau apa namanya. Iya, bagaimana Pak Sabib? Boleh, boleh. Terkait pertanyaan sebelumnya. Justru itu sudah mulai diselaraskan. Oke. Jadi ketika menjelang pelantikan kemarin, Pak Dasko ya dari sebagai ketua tim sinkronisasi, itu sudah melakukan apa namanya, sinkronisasi dengan kementerian PAN. Iya. Jadi SK-SK-nya dan lain sebagainya, sudah disiapkan. Makanya kan banyak kaget, kok ini sudah ada semua? Gitu kan, padahal baru pelantikan. Karena memang sudah dipersiapkan dengan sangat amat baik, dan kami diberi bantuan. Diberi keleluasan oleh menteri-menteri sebelumnya, oleh pemerintahan sebelumnya. Oke. Berarti sudah ada kajian ya Pak Trubus ini, bahwa ada bentuk penyelarasaran peraturan kementerian, dari PAN-RB kemudian juga membantu. Tidak ada masalah lagi kah di sini, yang mungkin akan terjadi Pak Trubus? Iya, kalau apa namanya, kajiannya selama ini kan publik melihat bahwa ini tertutup gitu kan. Sehingga kalau misalnya, ini sudah ada, itu sudah mereka langsung jalan, artinya kebijakan regulusnya sudah ada, ya mereka tinggal melaksanakan. Artinya di situ political will dari presiden kan, tinggal bagaimana nanti sudah ada semacam reward and punishment kepada mereka yang istilahnya lelet atau lambat dalam hal ini, apa namanya, penggabungan ataupun di dalam pelaksanaan topoksinya masing-masing kementerian lembaga. Tetapi yang jelas bahwa memang harusnya ada semacam partisipasi publik di situ. Nah ini yang kemudian, dari masukan-masukan publik nanti, ketika kemudian pelaksanaan nanti di lapangan ternyata masih ada kekurangan atau memang ada hambatan, nah di situlah kemudian ada perbaikan-perbaikan. Artinya di situ juga ada program-program yang sifatnya kebijakan inkremental gitu, yang baik ya terus diteruskan, kira-kira yang nggak baik ya diperbaiki atau direvisi, misalnya seperti itu. Jadi bisa saja mbak, memang dipercepat dalam pengertian bahwa sangat tergantung kepada pemimpinnya. Kalau hari ini ya tentu presiden kan gitu, yang punya keman. Kalau memang nanti dilihat ada kendala-kendala, ada tantangan ya segera ditindaklanjuti, itu yang penting mbak gitu. Pak Rubus, tapi kalau Pak Rubus, karena kita berbincang dengan Mas Habib, untuk Kementerian Hukum dan HAM ini dalam kajian atau mungkin analisis Pak Rubus, memang sudah tepat nggak sih dipecam jadi tiga? Iya kalau itu sudah tepat, karena memang itu sudah lama mbak. Masalah klasik, terutama masalah lapas gitu. Lapas ini kan selalu persoalannya adalah yang kebakaran lah, kemudian yang overload lah, yang kemudian terjadi yang lari, napinya melarikan diri itu selalu menjadi problem terutama gaji para sipirnya sendiri yang jadi masalah itu selalu ada persoalannya. Ketika nanti dipisahkan, menjadi tersendiri imigrasi dan ini lapas, itu tentu menjadi fokus, kita mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Habib tadi. Jadi ini yang menurut saya penting di situ. Tetapi kemudian yang HAM, memang selama ini HAM kan nggak pernah kedengar bagaimana kita ada pengadilan HAM aja, belum ada orang di penjara karena melanggar HAM kan gitu. Jadi ini HAMnya sudah ada, memang semuanya. Nah ini memang penting karena dalam rangka untuk mengedepankan soal HAM yang sudah ada di dalam undang-undang gitu lho, mbak. Oke, karena memang sudah keluar setman ini untuk HAM butuh anggaran besar gitu. Ada menteri yang nggak punya kantor ini. Mas Habib boleh lah, hantinya akan memberikan tanggapannya sesaat lagi di Apakabar Indonesia malam. Tantangan lainnya, mau tidak mau kita akan berbicara mengenai anggaran uang pemirsa. Karena ini Menteri HAM yang baru, Pak Natalius Piga itu minta 20T ini untuk membereskan masalah HAM. Bang Habib, bagaimana tanggapannya? Ya, jadi kalau kita melihat tadi bahwa memang sebenarnya kan ini kan cuma dibikin lebih fokus ya. Orangnya itu-itu aja. Strukturnya itu-itu aja. Nah, terkait anggaran misalnya. Nah, ya memang kan tadinya di, apa namanya, ketika masih Direkturat General HAM masih bergabung dengan Kementerian Hukum dan HAM kan masing-masing juga ada anggarannya. Ya, nah terkait besaran, ya tentu kita akan melihat ruang fiskalnya seperti apa. Nah, memang Pak Prabowo kan sejak awal dan ulang-ulang katakan kita ini ingin memaksimalkan semua lembaga atau badan ya, kekementerian dengan mendukung anggarannya. Untuk itu, maka penerimaan negaranya yang akan dimaksimalkan. Sudah ada beberapa klu yang amat jelas dari Pak Prabowo tentang apa namanya berita baik. Misalnya terkait energi. Dikatakan dalam waktu dekat kita bisa memenuhi kebutuhan energi kita, terutama solar ya, dengan bioenergi. Lalu dalam konteks pertanian, bahkan kita bukan sekedar sangat mungkin untuk suas sembada pangan, bisa juga bahkan kita menjadi lumbung pangan dunia. Artinya selain memenuhi kebutuhan kita, artinya memangkas biaya-biaya yang terlalu besar di dua sektor tersebut, tapi kita bisa mendapatkan pendapat tenagi. Nah, sehingga ruang fiskalnya menjadi besar. Slot anggarannya menjadi lebih maksimal. Nah, jadi tentu semua apa namanya, semua rencana, semua target ada tantangannya. Nah, ini yang sudah, saya pikir sudah ada jawabannya disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo. Oke, nah Pak Trubus boleh tanggapi? Ya, boleh-boleh aja, minta agaran ya, karena masalah kita juga cukup banyak. Tapi kalau untuk kemungkum HAM saja sendiri, HAM minta 20, imigrasi dan pemasyarakatan mungkin minta sama dan juga kementerian hukum. Ini 60T untuk kemungkum HAM, gimana kementerian lain? Ini sudah banyak, bagaimana Pak Trubus? Iya, artinya gini aja itu berpikirnya berpikir bertahap saja. Artinya diberikan nanti secara bertahap, mungkin 20 itu 5 tahun misalnya, kan bisa saja. Asumsinya seperti itu. Jadi, ini kita lihat dulu nanti, kalau di JEN HAM selama ini, anggarannya berapa miliar? Tinggal dinaikkan saja berapa, setelah kanan jadi kementerian, tinggal dinaikkan misalnya prosentasenya naik 20% atau 25%, misalnya seperti tingkat, tapi naiknya jangan sampai 100%, supaya ini juga gini, masalahnya kan ada kementerian yang memang fungsinya itu nggak bisa mencari cuan, yang ada itu menghabiskan cuan. Nah, ini kan harus dilihat dulu, artinya di situ pemberian APBN-nya itu sifatnya hanya sebagai stimulus lah, karena itu mereka untuk mendapatkan cuan lagi, ada pemasukan. Tapi kalau misalnya, ini kementeriannya, misalnya HAM ini hanya untuk khusus menghabiskan saja, ya tentu ini harus disefisien mungkin dong Mbak. Artinya, kan semua orang-orangnya juga itu-itu saja, tadi saya kan Pak Habib kan berkanya, ya itu-itu saja orangnya, dan SDM-nya hanya sejumlah itu gitu. Tapi, tentu ini nanti kan koordinasinya sampai ke daerah, reportnya sampai di daerah nanti kan gitu Mbak. Oke, mungkin Bang Habib boleh dong diberikan tanggapan juga, bahwa untuk Komisi 3 sendiri, nanti akan ada bentuk koordinasi apa ini dengan, ada tiga menteri yang kemudian dibawahi oleh, atau bekerja sama dengan Komisi 3 ini, bagaimana Bang Habib? Ya kalau Komisi 3 sekarang justru lebih maksimal ya, karena lebih ramping, mitra kami lebih sedikit ya, mitra Komisi 3 ini kan nomenklaturnya penegakan hukum. jadi kepolisian, kejaksaan, KPK, lalu, apa namanya, PPATK, kemudian ada BNN, itu ya, mitra-mitra kami, yang sementara pecahan dari Kemenkumham, itu menjadi mitra dari Komisi Reformasi, Regulasi, dan HAM. Itu ada di Komisi 13. Jadi kami lebih fokus ke penegakan hukum ansi sekarang, ya, kalau setelah pasca ponis, itu menjadi domennya, apa namanya, Komisi 13. Dan dari segi keanggotaan di Komisi, karena dari 11 Komisi menjadi 13 Komisi, maka jumlah anggota di Komisi juga menjadi lebih ramping. Tadinya 50 sekian, ya 55, menjadi sekarang 44, anggota Komisi 3. Sehingga, slot, ya, alokasi waktu berbicara, masing-masing anggota DPR, itu jadi lebih maksimal. Kalau kemarin itu, ya, kita kalau jabatannya bukan kapoksi, jarang-jarang punya kesempatan berbicara. Nah, sekarang, insya Allah, ya, semua anggota Komisi di DPR, ketika dapat kerja dengan mitra, atau RDPO, bisa berbicara dengan waktu yang layak. Baik. Terima kasih, Bang Habib. Ini kita tunggu nanti bagaimana kemudian bentuk sinkronisasi, harmonisasi, bahkan juga kebijakan nanti kita tunggu adalah kerja-kerja-kerja gaspol. Begitu ya, Bang Habib. Terima kasih juga, Pak Trubus.